Nenu pagi-pagi hari ini. Karena ini... ...Limbah Tomat! Limbah Tomat! Pak! 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 Heh! Kita kan lagi kaling. Lagi kaling, lagi kaling. Kita lagi kaling, Pak. Jangan ganggu, dong. Mau dibawa kemana hubungan kita? I'll walk through hell with you. Love you now alone. Cause I'm gonna stand by you. Hai, sahabat pagi-pagi-pagi. Semangat! Sebentar. Sebentar. Bang Andre sih tadi memang... ...izin dulu sebentar, ntar dia kesini. Ini pace kemana? Kok masih kosong? Eh, eh, eh. Pace nih, no phone. Oh, video call. Bang Andre THST mohon maaf kalau hari ini gak bisa syuting dulu. Karena... ...ada acara kawinan saudara saya. Ha, eh. Maaf banget. Nanti balik lagi syuting kok. Nah, ini saudara saya yang nikah ini. Yang ini orangnya. Ya. Nah, ini berdua. Nah, maaf banget gak bisa syuting hari ini, Bang Andre ya. Sahabat pagi, nanti ketemu lagi. Terima kasih. Wah, Ando-nya udah married ya. Pacanya kapan? Hahaha. Ya udah, C. Nah, buruan balik ya. Kalau abis ada lu married ya. Saudaranya married ya. Haa. 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 Bapak ngapain, Pak? Ini. Wih, Dalmension. Dalmension. Yang kayak di film, keren banget kan. Sini, Mas. 101 Dalmension. Hai. Keren banget. Keren banget. 101 Dalmension. Ini bener nih anjing Dalmension, Mas? Bener. Anjing Dalmension. Bener ya di film-film itu ya? Cara latihnya. Cara ngedidiknya. Oh udah, bisa juga ya? Galak ya. Ya, bisa dilatih buat lamen. Asalnya dari mana ini, Mas? Dari Dalmat, kota Dalmat. Perawatannya gimana nih? Kayaknya sih gampang ya, soalnya bulunya pendek-pendek. Ya, kalau bulu-bulu pendek. Dalmension sih, dimandiinnya biasanya kalau buat mandi saat 3 minggu sekali. Ada yang jual gak sih kalau kayak gini? Kalau di Indonesia sendiri sih jarang. Oh jarang? Iya. Harganya bisa berapa ya kalau ada yang jual pun ya? Mahal apa? 7,5. Oh 750 ribu ya? 7,5 juta. Oh mahal ya. Mahal ya. Ini ada anjing yang menolak dicium sama pemiliknya ya. Coba kita lihat ya kan. Tuh, pantesan. Pantesan anjingnya nolak ya? Iya, manjikannya gitu. Tuh, lihat tuh. Tuh. Anjingnya, anjingnya bete ngeliat. Ngeliat majikannya lebay. Lebay tuh. Ini ada juga soal anjingnya kita lihat ada kontes kecantikan onta. Maaf ya pak ya. Kita ngomongin anjing pak. Enggak, tadinya mau. Tidak mau kontes ya. Tadinya mau anjing. Cuman karena udah rame jadi onta. Tapi congornya mirip sih pak kayak anjing. Ini di daerah Abu Dhabi ya. Ada di festival, namanya festival Al Dhafra. Ini ada kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun. Salah satu acara yang paling menarik adalah. Para wisatawan yang datang ke sana bisa melihat ada festival anjing. Eh festival anjing? Semua untang kali pak? Eh untang. Kecantikan untang ya. Ada 30.000 ekor untang dari seluruh kawasan Arab yang ikut di kontes ini. Untang dianggap cantik jika dia memiliki kepala yang besar, lehernya lebar, kupingnya kuat, pipinya lebar dan janggut yang besar. Tapi disini kontes kecantikan ini walaupun memang ada syarat-syarat kecantikan tersebut. Tapi dia menganggap semua unta itu cantik. Betul sekali. Dia misalnya itu ya. Pada dasarnya unta itu cantik. Iya. Nah memenangnya nanti akan mendapatkan hadiah berupa mobil mewah dan uang sekitar 18.000 sampai dengan 3.000 dirham atau setara dengan 60 sampai 100 juta. Aduh ada-ada aja ya. Keren. Ini Arab tuh memang medan-medan itu memang kayak raya ya. Raya. Apalagi dikontesin ya. Oke. Dan ternyata tidak cuma manusia saja loh yang butuh olahraga. Oh anjing juga kan? Anjing juga. Butuh treadmill. Ada juga udang. Gak mungkin bahwa udang treadmill pak. Ada udang yang lagi treadmill. Mana liat pak? Nih kita liat videonya nih. Udang lari di treadmill. Astaga. Oh di udang. Ini dipaksa treadmill ini mah pak. Iya sehat dia jadinya tuh. Aduh 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 aduh. Dia sebenernya gak mau treadmill tuh. Mau gak mau dia treadmill. Ditaruh treadmill di ekoriumnya ya. Ini udang sehat banget nih ya. Ampun. Lihat tuh ekspresi udangnya ya. Sama ya pak. Iya. Gak ada ekspresinya udangnya. Gitu-gitu doang. Ini mah udang dan ini mah udang. Kalau di Indonesia nih pak. Nyari dalmensionnya dimana nih? Banyaknya sih di daerah Pamulang. Oh iya. Pamulang ada ya? Iya. Saya kemarin nyari info tuh disitu ada peternakannya. Saya mau kasih tebak-tebakannya. Tomat-tomat apa yang kalau digabung dengan kentang jadi apa? Tomat-tomat apa yang digabung dengan kentang jadi apa yuk? Tomat kentang. Kalau digabung dengan kentang jadi apa yuk? Tomat kentang. Eh salah. Jadi apa sih? Ini jadi tanaman. Gimana sih? Enggak ini ada tanaman yang unik. Gabungan tomat dan kentang. Wah unik banget. Digabung jadi satu. Dan ini alami. Saya penasaran kalau itu pak. Nanti kita kasih tau setelah yang berikut ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat!